Crazy Rich Medan Indrakens dipastikan akan absen dalam pemeriksaan oleh Bares Krimpolri terkait pelaporan dugaan penipuan korban trading binari option melalui aplikasi Binomo, yang pemeriksaannya diagendakan pada Jumat 18 Februari 2022 besok. Kuasa hukum Indrakens, Wardaniman Larosa mengatakan, Indrakens tidak bisa menghadiri pemeriksaan karena sedang melakukan pengobatan ke Turki. Menanggapi hal tersebut, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bares Krimpolri, Brigjen Paul Wisnu Hermawan mengatakan, pihak kepolisian telah memberikan kesempatan kepada Indrakens untuk klarifikasi, namun tidak dimanfaatkan oleh Indrakens. Wisnu mengingatkan bahwa surat panggilan pemeriksaan terhadap Indrakens telah dikirim terlebih dahulu oleh penyidik Bares Krimpolri sebelum Indrakens pergi ke Turki. Sementara itu, pihak kepolisian masih tetap akan menunggu Indrakens menghadiri pemeriksaan di Bares Krimpolri pada Jumat 18 Februari 2022 besok. Pihak kepolisian belum berencana akan menjatuhalkan ulang pemeriksaan terhadap Indrakens. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bares Krimpolri, Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan, pihaknya bisa langsung melakukan gelar perkara jika Indrakens tidak menghadiri pemeriksaan pada Jumat besok. Gelar perkara tersebut untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Menurut Wisnu, penyidik telah memberikan kesempatan kepada Indrakens untuk mengklarifikasi terkait pelaporan korban binomo. Namun Indrakens justru pergi ke luar negeri setelah penyidik mengirimkan surat pemanggilan pemeriksaan. Adapun bahan gelar perkara, nantinya hanya dari bukti material dan formil yang diterima oleh penyidik. Sebelumnya, sejumlah korban bisnis trading binari option melaporkan aplikasi binomo ke Bares Krimpolri. Tidak hanya itu, pihak yang kerap mempromosikan binari option atau afiliator juga dilaporkan oleh para korban. Dari sederet nama afiliator yang disebut oleh korban aplikasi binomo, tercatat pula nama Crazy Rich Medan Indrakens. Indrakens diduga telah melakukan dugaan tindak pidana judi online atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Selain itu, Indrakens juga diduga melakukan penipuan atau perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang.